Pembersihan pihak Universitas Bina Dharma Palembang akan bertanggung jawab atas para korban robohnya selasar gedung Bursa Efek Indonesia yang didominasi mahasiswa mereka. Para mahasiswa diketahui sedang melakukan kunjungan ke BEI saat kejadian berlangsung. Suasana duka menyelimuti Universitas Bina Dharma Palembang setelah sejumlah mahasiswanya menjadi korban ambruknya selasar gedung Bursa Efek Indonesia. 93 mahasiswa diketahui berangkat ke Jakarta dalam rangka kunjungan ke Bursa Efek Indonesia. Pihak Universitas akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi kepada para korban. Saat ini 7 dosen tambahan akan dikirim oleh pihak Universitas untuk mendampingi para mahasiswa di sejumlah rumah sakit. Di mana rombongan kami sebanyak 97 orang yang sedang melakukan kunjungan industri berasal dari program studi akutasi, kompetensi ekonomi Universitas Bina Dharma mengalami pelaku kejadian berlangsung ke Jakarta. Dan juga kita juga sudah meminimkan tim tambahan aduan-aduan pendamping yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Jakarta sebanyak 7 orang.